Selamat pagi saudaraku. Mengawali kegiatan hari ini, Sabat 7 Mei 2022, bersama Allah di waktu Fajar. Judul renungan kita adalah Duka Cita Menurut Kehendak Allah Menghasilkan Pertobatan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab Duka Cita Menurut Kehendak Allah Menghasilkan Pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi Duka Cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Mari kita dengar ulasannya. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus dan melalui dia kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira dalam kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang ke bawah salib itu dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kotoran-kotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, pemelituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Saudara Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Saudara, Kristus adalah penebus yang simpati dan berbelas kasihan. Dengan kekuatannya ia menyanggupkan pria dan wanita menjadi kuat untuk melawan kejahatan. Saat orang berdosa melihat dosa, hal itu menjadi sangat mengerikan baginya. Dia heran mengapa dia tidak datang kepada Kristus sebelumnya. Dia melihat bahwa kesalahannya harus diatasi dan bahwa nafsu serta selera harus ditundukan pada kehendak Allah. Bahwa dia harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah mengatasi kerusakan yang ada di dunia oleh hawa nafsu. Setelah bertobat dari pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi dosa. Dia berusaha untuk menyatakan kuasa kasih kerunya Kristus dan dia dibawa ke dalam sentuhan pribadi dengan juru selamat. Inti perenungan adalah, Mari kita berdoa. Bapak berkatilah kami dan jadilah kehendakmu dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Amen. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.